Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Dan dalam zona aman Akan tetapi ketika cobaan itu beruntun dan lama Kelonggaran tak kunjung datang Maka manusia akan mulai bertanya dan ragu gelisah Apakah ia harus bersabar dan tetap bertahan Menyandarkan diri kepada ilahi Kegelisahan itu juga melahirkan suatu pertanyaan Ataukah segera berpaling muka Melarikan diri dari Allah Dan mencari perlindungan kepada dunia Beserta keindahan-keindahannya ini Mulai dari adanya kekuasaan Mulai dari adanya kekayaan Dan kenikmatan-kenikmatan lainnya Yang barangkali sesaat dianggap sepokus tempat Yang bisa melindungi yang dia kejar Untuk mendapatkan hal itu Hadirin rohima kumullah Inilah yang jarang difahami Atau bahkan jarang kita fahami Sesungguhnya cobaan hidup di dunia itu Merupakan pertanda Bahwa Allah sangat memperhatikan Dan Allah sangat mencintai kita Sebuah hadis Maka dia menyekirakan hukuman di dunia Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya Maka dia menahan hukuman selamanya Sampai disempurnakannya pada hari kian Jadi berbagai cobaan yang menghadang dalam kehidupan ini Ini adalah sebuah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai mana layaknya ujian Maka jika manusia berhasil melaluinya Dan dinilai lulus Dalam menghadapi ujian itu Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan yang tak ternilai harganya Namun sebaliknya jika manusia gagal melalui cobaan-cobaan itu Menghadapi cobaan-cobaan itu Maka Allah membiarkannya hingga dia berusaha Belajar kembali menghadapi kehidupan-kehidupan ini Diruayakan ada sebuah cerita bahwa Ada salah seorang lelaki telah bertemu dengan seorang wanita Yang disangkanya wanita itu adalah seorang pelacur Disangka oleh lelaki tersebut Lelaki itu yang hidung belang ini Menggoda wanita itu Sampai-sampai tangannya menyentuh tubuh wanita itu Atas perilaku itu sang wanita itu berkata cukup Sambil membentak Lantaran terkejut lelaki itu menoleh ke belakang Namun terbentur tembok dan terluka Seorang lelaki tersebut Lelaki usil itu pergi menemui Rasulullah kemudian Dan menceritakan pengalaman yang baru terjadi itu Yang baru saja dialaminya kepada Rasulullah Maka komentar Rasulullah Engkau seorang yang masih dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik Selanjutnya beliau bersabda Rasulullah Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya Maka dia menyegerakan hukuman di dunia Jika Allah menghendaki keburukan bagi hambanya Maka dia menahan hukuman kesalahannya Sampai disempurnakannya pada hari kiamat Hadirin sidang Jumat Rahimahumullah Kecintaan Allah kepada hambanya di dunia Tidak selalu diwujudkan Dalam bentuk pemberian materi Atau pemberian kenikmatan-kenikmatan lainnya Pemberian apa yang diinginkannya Tidak juga kecintaan Allah yang diberikan pada hambanya itu Dalam bentuk pengabulan doa yang sepontan diberikan Akan tetapi kecintaan itu justru sering berbentuk cobaan Dimana berat atau ringannya ujian itu tergantung pada kadar keimanan seseorang Para hadirin Marilah kita simak kembali cerita kehidupan para Rasulullah Kehidupan para nabi Sebagai seorang yang paling disayangi dan dikasihi Allah SWT Justru mereka adalah orang yang paling berat menerima ujian semasa hidupnya di dunia ini Ujian mereka sangat berat melebihi ujian yang diberikan kepada siapapun juga Demikian secara berurutan Juga ujian yang diberikan yang dialami oleh para suhada Yang diberikan ujian kepada para solehi Para pemuka-pemuka agama Para tokoh-tokoh pejuang berat ujian yang Allah berikan kepada beliau-beliau itu Yang jelas bahwa setelah orang menyatakan kami beriman Allah langsung menyiapkan ujian baginya Sedang jumat rahimahumullah Allah SWT berfirman Apakah manusia itu mengira Bahwa mereka dibiarkan saja Mengatakan kami telah beriman Sedang mereka tidak diuji lagi Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka Maka sesungguhnya Allah mengetahui Orang-orang yang benar Dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta Al-Quran surat Al-A'am khabib Ayat 2 sampai 3 Selain ujian demi ujian yang diberikan kepada orang yang beriman Maka teguran demi teguran juga diberikan kepadanya Teguran itu kadang Teguran yang halus Tetapi sering-sering juga teguran ini kasar Bagi yang kepekaan imannya tinggi Teguran halus saja sudah cukup untuk menyadarkan dirinya Akan tetapi Bagi mereka yang telah hilang kepekaannya Teguran yang kasar Yang keras sekalipun Tak bisa menyadarkan dirinya Apa yang dialami oleh lelaki yang datang kepada Rasulullah Sebagaimana yang diceritakan di dalam hadis Di atas tadi Merupakan teguran Allah secara langsung Agar dia sadar atas kekeriruannya saat itu Dan tidak mengulang kesalahan-kesalahan tersebut Lelaki itu sangat bersyukur Atas kecelakaan yang menimpa dirinya Wajah yang benjor Terluka Berjucuran darah Mengalir di wajahnya Karena terbentur tembok Karena terkejut Ini tidak seberapa dibandingkan dengan nilai kesadaran Yang baru dirasakannya Setelah ada teguran dari Allah Kecelakaan itu Semakin tidak berarti apa-apa Jika dibandingkan dengan siksa Yang baktal diterimanya di akhirat gelap Bukankah setiap dosa Akan ditimbang Dan dibalas sesuai dengan bobotnya Dengan kecelakaan itu Ia bertaubat Dengan bertaubat itu Maka terhapuslah dosanya Tentang hal ini Rasulullah juga bersabda Tiada Suatu pun yang menimpa seseorang mu'min Baik berupa Kebayahan Sakit Sedih Susah Atau perasaan murung Bahkan tertusuk duri Yang mengenainya dirinya Kecuali Allah akan melebur Kesalahan-kesalahan itu Yang lantaran Kesusahan Kesusahan tersebut Diriwayatkan Bukhari Dan muslim Hadirin Rahimahumullah Karena itu Jika kita mendapatkan Sebuah musibah Segeralah kita Bermuasabah Kita perlu introspeksi diri Kita perlu mengingat-ingat Kesalahan apa yang telah kita lakukan Selama ini Dosa apa yang telah kita kerjakan Janganlah cepat buruk sangka Kepada Allah SWT Karena Bisa saja musibah tersebut Merupakan teguran dari Allah Atas berbagai tingkah laku kita Selama ini Jika demikian Kita akan sadar Dan banyak-banyaklah minta Pengampunan kepadanya Dan berdoa Agar senantiasa Diberikan kemampuan Menghadapi cobaan-cobaan tersebut Dan bisa lulus Dengan berdekat kumlah Dari Allah SWT Dengan demikian Kasih sayang Allah Tidak selalu Berbentuk kesenangan Tidak selalu Kasih sayang Allah Berbentuk kelimpahan Harta kekayaan Tercapainya segala cita-cita Karim yang menanjak mulus Dalam jabatan-jabatan Dan jauh dari berbagai musibah Justru bisa jadi sebaliknya Orang yang mendapatkan berbagai kesenangan Itulah yang tidak dicintai Allah Orang tersebut dibiarkan tenggelam Dalam kesenangan dunia Sampai tiba ajalnya Pada saat itu semua kesenangan Dicabut Dan diganti dengan berbagai siksa Yang mengerikan Baik ketika di alam kubur Ketika di padang masyar Maupun di neraka Dampak dari kelengahan Ketika mereka menghadapi hidup bahagia Tanpa ingat dan bersyukur Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Para hadirin jamaah Jumat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala Pada akhirnya khutbah ini Sebagai pengingat Agar kita senang biasa Berbaik sangka Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Dan bahwa semua yang terjadi Dalam kehidupan kita ini Sesungguhnya Allah telah menyiapkan fikbahnya Termasuk juga Belakangan ini Saudara-saudara kita Tertimpa musibah Ada banjir Ada gempa bumi Bagi orang yang beriman Maka bencana itu Merupakan suatu ujian Dan semoga Saudara-saudara kita Yang diuji Allah ini Sabar menghadapinya Yang sakit Sesuai dengan janji Allah Akan memetralisir Menurunkan dosa-dosanya Tapi bagi orang-orang yang Tidak beriman Maka Musibah bencana itu Merupakan suatu azab Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan hundingan Dan pertunjuk kepada kita sekalian Sehingga kita senantiasa Dalam hidup ini Selalu dalam ketakwaan kepada Allah Dikala duka Maupun dikala senang Amin Ya Rabbul Alamin Barhamdulillahi Walakum Filtul Amin Karim Wanafa'li wa'ayyakum Dimafihi binal-ayati Watiqfin khatim Mataqbala Mini wa minkum Jilawatahu Binahuhu Wassami'ul Alim Wawal Ghazul Rahim Ya Rabbul Alam Alhamdulillah Wa minkum Dian Allah Ya Rabbul Alam Asyadu Ala ilaha illallah Wa khadaru Wa asyadu Ala Muhammad Al-Amal Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa salli 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 wa Allahumma khir lil mu'minin wal-mu'ma wal-muslimina wal-muslimat al-akhya'i minum bal-anwa'inna ka shamirun taliku mujibu ta'wah Allahumma a'izu al-islam wal-muslimin wa'adila sirka wal-musuhin wa tamir ahda haddi Rabbana atina fitun ya khasana wa fil-akhirati khasana tawadina adatana wa alhamdulillahi wa al-alami ibadahullah inna allaha ya'amuru bil-adli wal-ihsani wa ita'idin kurba wa yanha'amil fahsa'i wal-munkan wal-bab ya'adukum la'alakum tadakarumu wa thukurullah al-azima yadkurukum wa shukuruhu ala ni'amihi yajidkum wa ladhikurullahi akhidba